Hai teman-teman semua, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan membahas bagaimana caranya berjualan tanpa stok barang dan juga tanpa modal Bagaimana caranya memulai bisnis itu tanpa modal, sangat tidak mungkin ya Kok bisnis tanpa modal sih? Tapi disini mungkin ya teman-teman Apalagi buat teman-teman semua yang baru mau memulai bisnis Masih banyak yang harus dipelajari Jadi ini adalah cara yang mungkin efektif buat teman-teman semua mulai berbisnis atau berjualan tanpa modal Tapi bisa menguntungkannya Jadi apa sih? Bagaimana caranya? Ada yang namanya dropshipper Jadi dropshipper ini ya teman-teman adalah sistem yang dibuat untuk menjualkan barang milik orang lain atau salah satu toko agen Apabila ada pesanan atau pembelian dari customer kalian Kalian bisa langsung kirimkan dari toko agen tersebut tanpa kalian harus stok barang Tanpa kalian harus mengeluarkan modal Seperti itu Jadi tugas kalian apa sih? Tugas kalian cuma memasarkan produk-produk dari toko agen tersebut ke marketplace, Shopee, atau mungkin WA, Facebook, dan juga grup-grup jual beli lainnya Gitu ya teman-teman sangat-sangat simple pekerjaannya Dan ini bisa kita lakukan atau laksanakan dimanapun dan juga kapanpun Apalagi buat para pelajar ini wajib banget kalian coba Apalagi kalian belum ada modal untuk memulai usaha Ini wajib kalian coba sembari belajar Seperti itu ya Sembari belajar memasarkan produk Sembari belajar bagaimana caranya berbisnis Mengenal produk-produk Ya gitu ya teman-teman Nah untuk kita yang baru memulai bisnis atau jualan Yang pertama kita lakukan tentunya harus branding terlebih dahulu ya teman-teman Kita harus mempromosikan dengan ekstra produk-produk yang kita jual Karena branding itu penting untuk mengenalkan produk kita dan apa yang kita jualkan Seperti itu ya teman-teman Nah teman-teman kalian juga harus mengupgrade foto produk yang ada di toko agen kalian tadi Jadi tujuannya untuk membuat foto tersebut atau produk tersebut tampak berbeda dari toko awal tadi Kalian desain semenarik mungkin Kalian cantumkan nama toko kalian atau brand kalian Namanya kalian ubah Kalau misalkan kacamata kucing Kalian buat kacamata fashion Korea Premium dan lain sebagainya Kalian bisa buat seperti itu Agar membedakan produknya itu dari toko awal kita tadi Nah untuk harganya sendiri dan keuntungan sendiri Kalian bisa atur semau kalian Kalian mau untuk 10.000 atau 100.000 itu terserah kalian teman-teman semua ya Tergantung produk yang kalian jualkan itu apa Kalian bisa atur sendiri keuntungannya Oke Nah temennya dropshipper ini minim sekali resiko untuk dropshipper ini sendiri Jadi kalian bisa memulai sambil belajar tentunya Jadi untuk pemasarannya teman-teman bisa menjualkan produk itu ke Shopee lagi Jadi untuk pengambilan produknya kita ambil di toko Shopee ya Di aplikasi warna kuning Jadi kita ambil di sana Soalnya di sana itu ada garansi pengiriman Dan juga dapat cashback biasanya ya Kalian bisa menggunakan voucher Jadi bisa kalian mendapatkan keuntungan dari ogir dan juga vouchernya juga Selain dari produknya Terus kalian bisa dengan mudah mengubah alamat dan mengirimkan barangnya Pengirimannya sangat mudah dan garansi ya kalau di Shopee Terus barang-barangnya banyak sekali pilihan Dari harganya yang benar-benar harga pabrik ya teman-teman Jadi bisa kalian pilih di sana Nanti aku akan kasih contoh ya bagaimana caranya Terus kalian juga bisa jual produk-produk kalian itu di Facebook Karena di Facebook itu hampir semua orang punya Facebook ya Jadi kalian bisa jualkan di sana Terus kalian jualkan juga ke Group Jualbeli Nah biasanya kita di kota-kota per kota-kota itu ada Group Jualbeli Atau marketplace Facebook Seperti itu ya Jadi kalian bisa tawarkan di sana Biasanya untuk respon customer atau calon customer itu sangat besar sekali Kalau misalnya kita tawarkan di sana Jadi kita masukin semua ke Group-Group Jualbeli Terus kita tawarkan produk kita ke sana Gitu ya teman-teman Terus kalian tawarkan lagi Kalian beli di Shopee Terus kalian tawarkan lagi juga di Shopee Kalian tawarkan di Shopee Kalian tawarkan di Lazada Kalian upload juga ke Tokopedia Jadi benar-benar harus ekstra promosi Untuk mendapatkan Omset yang diinginkan nanti ya Oke teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton Dan setia menonton video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar membuat saya menjadi lebih semangat lagi Memberikan video yang informatif lainnya Dan semoga ini membantu buat teman-teman Pemula dalam berjualan ya Kita sama-sama belajar Apabila ada kata yang salah Saya mohon maaf Apabila ada yang sulit dimengerti Bisa kalian tanyakan di kolom komentar Nanti aku akan buat juga Misalnya ada pesan masuk Bagaimana cara mengirimkan barangnya Jadi untuk bagaimana cara mengirimkan barang Apabila ada pembelian yang masuk Atau customer yang beli Akan aku lanjutkan ke part kedua Kita lihat video ini apakah teman-teman Bisa menerima manfaatnya atau tidak Nanti aku akan buat video kedua Terima kasih teman-teman Jangan takut memulai sesuatu Tampak kita mulai Kita tidak tahu apakah itu nanti berhasil atau tidak Apakah itu nanti menguntungkan atau tidak Semangat ya teman-teman Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb